Nah seperti ini ya Hidun Bunda, bagus banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam channel Al-Mushafa Bersaudara Nah pada pagi hari ini ada saya Mas Ibrahim dan juga ada adik Musa Kami bertiga mencoba untuk membagikan sedikit pengalaman kami Dalam event Shopee Hall bulan September yang lalu ya sebenarnya Yaitu pada 9.9 2020 Nah pada event kemarin saya mencoba untuk memberi beberapa potong pakaian ya Untuk Mas Ibrahim dan adik Musa tentunya Pada salah satu akun Shopee Mall ya Yaitu disini Magbeer ya atau kalau dalam bahasa usianya mungkin Magmiska ya Seperti itu Nah tanpa berlama-lama kita langsung saja unboxing paketnya ya Nah jadi tampilan paketnya seperti ini Kemasannya sangat-sangat simple ya Jadi hanya dibungkus resek warna hijau Lalu dilakban ya disebelah sini dan disebelah sini Dan sepertinya dari tampak luar saja tidak ada tambahan seperti bubble atau plastik tambahan di bagian dalamnya ya Jadi paketnya cukup menerawang seperti ini ya Nah ayah dan bunda sekalian Motif bajunya juga sudah bisa dilihat dari luar seperti itu Oke tampilan berlama-lama kita langsung buka saja ya Kita buka ya Mas Adik Musa Mas Ibrahim Kita buka bajunya Oke Bismillahirrahmanirrahim Semoga baju-bajunya bagus ya Baju untuk mas Cibra dan kebusa Oke dulu ya melihatnya ya Nah jadi Untuk paketnya Jadi yang pertama disini ada semacam pucampan terima kasih ya Dari McBear Terima kasih atas dukungan Anda kepada McBear dan Indonesia Sebagai brand lokal berbasis online yang bergerak di bidang fashion dan penangkapan anak Nah jadi disini juga mencantumkan nomor customer servicenya Nanti saya akan taruh di bagian desit film dan di bawah sini juga ya Seperti itu Oke ini cukup Saya taruh sebelah sini dulu Nah ayah dan bunda sengaja pada kesempatan Sopi Haul yang pertama kami ini Saya mencoba memang membeli beberapa pakaian yang kembaran ya Nah jadi Nah ini motifnya Mas Ibrahim dan juga Adik Musa sama seperti ini Dan terus yang ini juga sama Kembaran juga ya Dan juga ada beberapa potong kemeja Nah ini Selanjutnya kaos lagi ya Kaos Dan yang terakhir Sama juga Seperti ini Nanti akan saya buka satu saja ya Per jenisnya Jadi tidak dua-dua saya buka Karena memang motifnya juga pasti sama Seperti itu Oke langsung saja kita Kita mau buka yang dari mana Mas Ibrahim Yang ini Oke Yang ini dulu Oke yang ini dulu ya Nih yang TNI dulu boleh Boleh Nah ini simpan dulu sini ya Oke kita buka yang ini dulu ya Ayah dan Bunda Nah saya mau lihat nih kira-kira Oke kita buka ini ya Mas Ibrahim Nah seperti ini nih bajunya Nah seperti ini ya Ayah dan Bunda Bagus banget ya Dibuka Oh nanti dulu Nanti nanti di rumah ya Nah Kalau untuk jahitannya Ini rapi ya Ya dan Bunda sekalian ya Saya lihat disini Ini gak ada juga benang-benang yang terkeluar-keluar sih Kalau bahannya ini Kalau bahannya ini Saya lihat sih Pake bahan jenis Artbed ya Bukan kombed nih Jadi bahannya agak-agak Lumayan lah ya Jadi untuk harga Sekitar Tiga puluhan ribu ya Jadi kalau saya lihat Harga sebelumnya itu Sekitar 200 ribu Dan juga ketika sudah diponton harga Hanya tersisa sekitar Tiga puluhan ribu saja Jadi Untuk kualitasnya sih Saya rasa Nanti kita coba pakai ya Masih berayak sama Demusa ya Oke Nah selanjutnya Nah jadi seperti ini ya Tampilannya ya Nah bagus banget Ada mudanya sekalian ya Jadi untuk harga Tiga puluhan ribu Saya rasa Cukup memuaskan Malah sangat ya Kalau saya bisa bilang Oke selanjutnya Yang mana mas Demusa mau yang ini Kita buka yang ini Oke Oke Kita buka ya Ini warna apa ya Demusa Warna apa mas Pinter dua-duanya Warna Blue Wow Nah kita masuk Baji yang kedua Jadi wajah warna apa Demusa Blue Nanti Nanti lepas ya Nanti kalau mau dipakai Kita lepas ya Oke Nanti kalau mau dipakai Baru kita lepas ya Iya sama Nah ini seperti ini Untuk bahan kainnya sama ya Ikan guna Cuma disini Untuk jahitannya disini agak unik ya Jadi kalau yang tadi jahitannya Jahitannya ke dalam ya Seperti itu Kalau ini jahitannya jahitannya keluar nih Seperti ini Jadi jahitan pinggirannya Itu nampak keluar Kalau yang tadi Kaos yang sebelumnya Itu jahitannya masuk ke dalam ya Jadi di bagian dalam Seperti itu Nah untuk Motifnya seperti ini Motif dinosaurus ya Harga semuanya sama ya Dan guna nanti coba saya cantumkan Di bawah ini ya Nah seperti ini Oke dan guna sekalian Tadi sudah kita buka Dua produk ya Selanjutnya kita mau buka Yang mana nih adik Yang mana Yang ini Yang ini kan sudah Sudah dibuka Yang kuning Yang ini dulu ya Oke Nah ini sepenting ya Kita buka ya Kalau dia Ini kaos semua Kaosnya siapa Kita ada kaos Lemas ya Nah kita buka ya Seperti ini Oh Ada dikasihnya ya Motifnya Untuk produk ketiga Atau baju ketiga Untuk bahannya Lebih tipis ya Dibandingkan dua produk yang sebelumnya Kalau yang ini tadi adik Ini paling tebal menurut saya Dan yang ini juga sama Ketebalannya dengan yang pertama Untuk yang ini Yang berwarna kuning dan hitam ini Beda ya Padahal sebenarnya Harga dari keseluruhannya Relatif sama ya Jadi bisa sekitar 30 ribuan aja Cuma untuk Kualitasnya jauh lebih Di bawahnya ya Kalau saya boleh bilang Jadi agak sedikit tipis Bahannya dibandingkan Yang sebelumnya ya Kalau untuk jahitan sih Ini sebenarnya rapi aja ya Anda cukup aja Dalamnya juga rapi Bahannya saja nih Yang berbeda nih Bahannya Agak sedikit tipis Dan Kalau saya bilang Agak kering ya Seperti itu Kalau ini bahannya Lumayan adem ya Mungkin menggunakan Bahan Combed Cuma mungkin Combed 20 gitu ya Karena tidak terlalu tebal Ini juga sama Bahannya Kalau yang ini Bisa jadi Menggunakan bahan Kardet Jadi memang bahan Kardet ini Sedikit lebih Panas ya Kalau digunakan Terimbang bahan Combed Seperti itu Oke Seperti itu Untuk preview produk Yang ketiga Atau kaos yang ketiga Selanjutnya mau yang mana lagi nih Mas Ini sama ya Yang mana Oh yang merah Oh yang merah Yang merah Yang merah Kita buka Yang merah Yang merah Sekarang ya Gambarnya Gambar apa nih Mas Yang merah Gambar apa nih Coba tidak ada gambar apa Ada gambar apa Gambar beruang ya Ini rubah Bukan kucing Nah Seperti ini nih Untuk bahan Yang Mohon maaf Untuk kaos Yang ke Yang berwarna merah Seperti ini Aiden bunda Untuk tampilannya Bahannya Saya rasa Sedikit lebih Tebal Dibandingkan yang ini Kalau yang ini Paling tipis Menurut saya Kalau yang ini Di atasnya sedikit Tapi masih di bawah Dari yang paling pertama ya Yang ada motif-motif Alah-alah TNI Seperti itu Karena Bahannya sendiri Sama ini Ini bahannya sama Dengan bahan yang ini ya Jadi Kalau dipakai Saya rasa Agak sedikit Panas Dibandingkan bahan yang Produk nomor 1 Dan produk nomor 2 Yang tadi ya Ini ada gambar apa Di sini Nah coba Ada gambar apa Ini gambar apa Kucing Itu gambar beruang Bukan gambar kucing Oke Seperti itu ya Kalau untuk jahitan Masih sama ya Dengan yang lainnya Masih rapi Masih rapi Jahitan dalamnya Juga sangat bagus ya Seperti ini Tidak berantakan ya Sangat rapi Hanya saja Memang yang membedakan Di sini Dari bahannya saja Jadi bahannya Yang ada yang tebang Ada yang pipis Padahal sama-sama ya Sebenarnya Harganya tidak Tampak jauh Itu cuma Kenapa harganya bisa beda Gm on off Kenapa kualitasnya bisa beda Ya gitu Oke Ini untuk Yang produk nomor 4 ini Saya rasa cukup Selanjutnya Ini sama ya Disinkan di sini Dan yang terakhir Berarti ya Yang ini ya Seperti ini Untuk produk yang terakhir ya Atau produk nomor 5 Jadi produk nomor 5 ini Berbeda dengan yang lainnya Yang lainnya Kaos ya Saya beli Untuk yang terakhir ini Sengaja saya selipkan Satu buah kemenja Karena memang Masih brahim dan ademun saya sendiri Jarang punya kemenja Dengan lebih banyak punya kaos Nah ini cuma gak tau ya Padahal ukurannya sama Ukuran size 4 ya Ini juga semuanya size 4 Yang ini size 4 Cuma kemejanya Ternyata beda ya Jadi kalau ayah dan bunya Sekalian yang nanti Mau membeli kemejanya Dicampur dengan kaos Saya sarankan Ketika memang memilih Size tertentu Size kemeja Sepertinya harus turun Satu ini ya Satu tingkat Seperti itu Kalau ini size 4 Kemejanya mungkin Bisa di size 3 Seperti itu Agar tidak terlalu Kesaran Jadi Bukan dipakai sama Apa namanya Buah hati Ayah dan bunya Sekalian Seperti itu Oke kita lihat Untuk Mas Mas duduk ya ini Untuk jahitannya Saya rasa Agak sedikit Banyak benang-benang Terlalu keluar ya Seperti ini Cuma kalau Untuk bahannya sendiri Saya rasa Adem ya Bahannya ini Dipegang Dengan ini Saja Dengan tangkannya Lembut Jadi kalau Dipakai Tidak terlalu Panas Saya rasa Seperti itu Nah bagi Ayah dan bunya Sekalian Yang nanti Pengen Coba membeli Dari situs Macbeard ini Jadi nanti Bisa lihat Di deskripsi Di bawah Kalau untuk Saya sarankan Memang Disini Sudah dijelaskan Memang Untuk produk Macbeard ini Adalah produk Yang berbasis Online Ayah dan bunya Sekalian Jadi Toko Offline nya Pasti tidak Ditemukan Karena memang Disini mereka Menegaskan Adalah Sebagai Brand lokar Berbasis Online Yang bergerak Di bidang Fashion Jadi memang Produk-produk Yang dipasarkan Pastinya Juga Hanya disediakan Melalui Online Saja Seperti itu Untuk Informasinya Disini juga Ada Instagram nya Dan dia juga Punya Akun Shopee Seperti itu Sehingga Ayah dan bunya Bisa dengan mudah Menemukan produk-produk Yang ditawarkan Oleh Macbeard itu Sendiri Oke Ayah dan bunya Terima kasih Sudah menonton Segitu dulu Review pertama Kami Tentang kaos Dari Macbeard ini Terima kasih Sudah menonton Kalau memang Ayah dan bunya Suka Silahkan Nanti bisa Menunjungi Toko online nya Yang akan kami Cantungkan Di link Deskripsi Di bawah Ini Seperti itu Sebelum kita pamit dulu Sama teman-teman Di rumah ya Masih juga Ada yang bisa Kita pamit dulu ya Sampai ketemu lagi Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.